Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita akan melanjutkan perkuliahan kita masih dengan topik penggunaan perangkat pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Di mana sebelumnya kita sudah berhasil memecah halaman menjadi halaman sampul, halaman kata pengantar, atau halaman awal yang berisi halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi. Setelah itu ada bab 1, bab 2, bab 3, hingga daftar pustaka. Nah, nomor halamannya saya sengaja buat besar supaya terlihat saja bahwa kita sudah melakukan pemisahan halaman. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat daftar isi otomatis. Nah, kalau sebelumnya mungkin teman-teman itu membuat daftar isi seperti ini. Misalkan bab 1. Nah, bab 1 itu ada di halaman pertama. Lalu bab 2. Bab 2 ada di halaman berapa ya? Nah, kita mesti cek dulu ke halaman-halaman selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, itu cara yang agak merepotkan. Misalkan bab 2, halaman 3. Nah, bagaimana kalau misalkan halaman teman-teman itu ada lebih dari 50? Nah, saya yakin itu teman-teman akan kerepotan sendiri ya nantinya. Nah, maka dari itu kita hari ini akan mencoba membuat pemisahan halaman. Setelah membuat pemisahan halaman, kita akan mencoba membuat daftar isi otomatis. Oke, konsepnya seperti apa Pak? Baik, untuk membuat daftar isi otomatis, kita harus menandai dulu. Mana yang bab, mana yang subab. Ya, menandai dengan cara apa? Kita bisa memberi level pada judul babnya. Ya, judul bab dan judul subabnya. Oke, dalam hal ini kata pengantar maupun daftar isi, kita anggap sebagai bab dulu. Karena kedudukannya sama. Maksudnya kedudukannya sama seperti apa? Nanti kita akan coba telah. Oke, langkah pertama mungkin ada dua cara ya di sini. Langkah pertama kita bisa mulai dengan memblok judul babnya. Setelah itu kita pilih opsi paragraf. Nah, di sini kita akan melihat level kerangka atau dalam bahasa Inggrisnya adalah outline level. Oke, untuk bab kita akan beri level 1. Untuk subab kita akan beri level 2. Sub-subab kita akan beri level 3. Begitupun seterusnya. Nah, kita pilih level 1. Dan tekan OK. Nah, apa yang terjadi? Ternyata tidak ada apa-apa yang muncul ya. Nah, kita bisa mengecek di sini. Kita masuk ke views atau tampilan. Lalu kita munculkan panel navigasi. Atau dalam bahasa Inggrisnya navigation pane. Nah, ternyata ada di sini. Nah, inilah calon-calon judul yang akan masuk ke daftar isi. Baik kita masuk ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ada daftar isi. Nah, seperti biasa kita blok. Lalu kita masuk ke paragraf. Dan kita beri level 1. Oke. Oke, di bab 1. Oke. Kita lakukan dengan cara yang sama. Kita klik kanan. Paragraf. Lalu kita beri level. Level 1. Oke. Kalau menurut teman-teman itu cara seperti itu melelahkan. Nah, kita tidak akan pakai cara seperti itu sebetulnya ya. Barusan kita hanya mengenalkan konsepnya saja. Nah, jadi kita akan hapus dulu level-levelnya. Kita kembalikan ke text isi ya teman-teman. Oke. Nah, untuk cara mudahnya. Nah, teman-teman itu kita akan membuat sebuah tombol di sini. Tombol yang gunanya untuk mengirim judul bab ini ke panel navigasi. Oke. Kita kembali ke home atau ke beranda. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah sering lihat ya. Ada yang dinamakan styles. Di namakan styles ini ada judul 1, judul 2, dan judul lain-lainnya. Nah, ini akan kita pakai untuk menandai mana yang bab 1. Maaf, mana yang bab, mana yang sub-bab, dan mana yang sub-sub-bab. Baik. Di sini, nah kita bisa lihat ya. Phone yang dipakai dalam stylesnya itu bukan phone yang kita inginkan. Oke, misalkan teman-teman itu mendapatkan tugas dan disuruh untuk memakai phone times new roman. Ya, seperti itu. Oke. Untuk ukuran phone-nya, jangan kita permasalahkan dulu. Yang penting nanti kita akan membuat daftar iso otomatis ya. Biarkan besar lu supaya terlihat ya. Nah, kalau kita pilih judul 1, maka otomatis judul yang di sini akan menjadi judul yang ada di dalam navigasi. Nah, kita coba. Nah, tapi masalahnya, phone-nya akan berubah sesuai format yang ada di sini. Nah, maka dari itu, format yang ada di sini harus kita sesuaikan dulu dengan judul yang kita maksud ya. Nah, judul yang kita maksud ya, formatnya seperti ini. Memakai times new roman dengan huruf besarnya 48 poin. Nah, maka dari itu, judul 1 itu harus kita ubah semuanya ke format seperti itu. Caranya, teman-teman, arahkan kursornya ke judul 1. Setelah itu, klik kanan dan tekan edit atau ubah. Nama kita abaikan saja. Nah, ini yang kita ubah. Nah, kita akan ubah ke times new roman. Ukurannya barusan adalah 48. Dan warnanya warna hitam ya. Oke, setelah itu, letaknya di mana? Di tengah ya. Nah, satu lagi yang perlu kita set. Nah, di sini mungkin teman-teman barusan agak kewalahan ya ketika melihatnya juga kewalahan gitu. Ketika barusan saya format menggunakan paragraf. Nah, maka dari itu kita akan sematkan ke dalam sebuah tombol. Jadi, kita tekan papan yang ada di keyboard kita. Nah, setelah itu, itu akan masuk secara otomatis ke navigasi ya. Di mana navigasi ini sekali lagi merupakan judul-judul yang akan tampil di daftar isi otomatis kita. Nah, di format di sini, kita bisa masuk ke kunci pintasan. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah shortcut key. Nah, oke. Untuk shortcut key yang saya sarankan adalah ctrl, shift, dan 1. Nah, kita cek ya di sini. Saat ini diterapkan ke mana? Oke, tidak diterapkan. Kenapa? Tidak ctrl 1 saja. Karena kalau kita pencet ctrl 1, itu sudah ada pintasan yang menggunakan shortcut itu. Di mana shortcut itu digunakan untuk membuat spasi menjadi 1. Nah, maka dari itu kita tekan ctrl shift 1 atau ctrl tanda seru. Kita tetapkan saja. Tutup. Nah, kita bisa meng-set ya. Apakah kita akan pakai format ini di dalam dokumen ini saja atau di semua dokumen. Dalam hal ini, saya pilih hanya dokumen ini saja. Oke. Nah, sekarang judulnya sudah berubah tuh ya. Oke, sekarang kita akan atur juga untuk subabnya. Nah, untuk subabnya kita juga akan atur nih. Mengikuti gaya ini. Untuk subabnya kita punya times new roman ukurannya 14. Nah, kita akan sematkan di judul 2. Nah, di judul 2 kita akan ubah fontnya ke times new roman. Setelah itu ukurannya 14. Tebal dan warnanya hitam. Oke. Nah, kita pakai juga kunci pintasan ctrl shift 2 atau ctrl add ya. Oke, tetapkan. Tutup. Dan oke. Nah, kita bandingkan dengan cara barusan ya. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi memblok. Setelah itu kita harus masuk ke paragraf seperti ini. Untuk memasukkan ke panel navigasi. Nah, sekarang kita cukup tekan saja gaya yang ada di atas. Nah, sudah sesuai ya. Dan sudah masuk juga ke panel navigasi. Nah, setelah itu daftar isi juga sama. Atau, saya ulangi. Kita bisa menekan ctrl shift 1. Nah, itu cara yang lebih mudah. Bab 1 pun kita sama akan seperti itu. Nah, untuk latar belakang. Karena merupakan subab, bukan ctrl shift 1. Tapi ctrl shift 2. Nah, jadi langsung masuk seperti itu ya. Oke, kita lakukan hal yang sama kepada semua bab yang kita miliki. Nah, oke. Bab 3 juga sama. Judul 1. Daftar postaka ada di judul 1. Nah, sekarang untuk menampilkan di daftar isinya gimana nih? Kita perkecil dulu ukurannya. Nah, untuk menampilkan daftar isi otomatis, kita bisa masuk ke tab reference. Atau dalam hal ini, bisa namanya referensi. Oke, referensinya kita buka. Nah, di pojok kiri atas, itu ada yang namanya table of contents atau daftar isi. Nah, daftar isi ini bisa kita pilih yang manual ataupun yang otomatis. Dalam hal ini, kita akan pilih daftar isi otomatis ya. Karena kita sudah tahu ada apa saja di dalam makalah contoh kita gitu. Oke, daftar isinya kita pilih saja yang otomatis ya. Nah, oke. Daftar isinya sudah otomatis terbentuk ya, teman-teman. Nah, tinggal kita sesuaikan saja font-nya dengan yang diminta. Oke, maaf. Ya, kita perbesar saja supaya lebih jelas. Font-nya kita pakai time screeneroman ya, barusan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah, teman-teman, membuat daftar isi otomatis. Nah, sekarang kita cek halamannya betul atau tidak. Nah, di bab 1 itu kita masih berurusan dengan nomor halaman 1 nih. Di bab 2 itu halaman 3, betul tidak? Nah, kita cek lagi. Di bab 2, betul ya, halaman 3. Bab 3, halaman 6, betul tidak? Nah, oke, betul ya. Dan daftar pustaka halaman 7. Oke. Tapi, kalau saya pengen daftar isinya tidak ada titik-titiknya, apakah bisa? Bisa ya, teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, teman-teman bisa masuk lagi ke referensi atau reference. Nah, di daftar isi itu kita bisa format. Nah, dengan mengklik daftar isi, lalu custom table of content atau daftar isi custom di sini ya. Nah, petunjuk tab-nya kita ganti dengan tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi, ada perhatian jauhnya dulu ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu kita tekan OK. Ganti daftar isi, iya. Tapi sayangnya kita harus format lagi. Jadi, kita format ke Times New Roman ukurannya 14. Kita perbesar, kalau saya rasa kurang. Nah, seperti itu, teman-teman. Itulah caranya membuat daftar isi otomatis. Nah, silakan nanti teman-teman coba di rumah. Agar teman-teman juga tidak lagi kesusahan untuk membuat, mengecek satu-satu ini bab-nya halaman berapa ya. Nah, jadi teman-teman itu bisa membuat daftar isi otomatis dengan cara memberi kerangka sekali lagi. Baik, sampai situ dulu teman-teman untuk materi perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.